Proses pembuatan dodol Jowo atau kalau di tempat saya namanya jenang Jowo ini sangat perlu dilestarikan Cuma prosesnya memang sampai dua hari dan memerlukan banyak orang Biasanya dibuat pada saat akan pesta pernikahan atau sejenisnya untuk bahan pembuatan dodol ini sudah saya tulis di video namun jika anda ingin membuatnya dalam takaran kurang atau justru lebih dari video ini Anda tinggal menjumlah ulang bahan yang akan digunakan jadi biar pas inilah adat rukun dan guyuknya emak-emak di desa saya suasananya seperti ini amat bahagia ya rukun sekali ini santan kental yang sudah direbus sampai berminyak dan juga gula merahnya gula merahnya jangan lupa disaring ya karena kadang-kadang di gula merahnya ada penghuni ya entah pasir atau apalah pokoknya jadi ini prosesnya diteruskan besok pagi karena kalau satu hari enggak cukup waktunya karena proses jendang jendang atau dodol jawa ini panjang sekali jadi pokoknya kalau diteruskan enggak tidur pokoknya jadi memang harus besok pagi inilah perjuangan di ujung sodelnya bapak-bapak memang harus orang-orang khusus ya yang harus ekstra hati-hati juga rosa tentunya jadi kalau untuk ibu-ibu emak-emak rasanya kayaknya nggak mungkin cukup membantu saja ini karena masih pagi jadi belum memerlukan banyak orang jadi masih slow karena jenang atau dodolnya juga belum terlalu mengental tapi nanti kalau sudah siang itu baru para ibu-ibu sudah repot sendiri ya ini kalau sudah semakin siang seperti ini karena dodolnya juga sudah mengental jadi perlu banyak orang kalau tenaganya juga harus ekstra sekali ini memerlukan beberapa jam ya dari pagi jam 7 sudah dimasukkan semuanya kemudian nanti sekitar jam 3 baru selesai jadi kalau dihitung pakai jam ya untuk pembuatan jenang jowo ini dodol maksud saya itu bisa memerlukan 8 jam ya kurang lebih 8 jam bisa matang ya nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati biar besok bisa dipotong semoga menambah ilmu untuk ibu-ibu di rumah terima kasih ya terima kasih